Salam semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari Ustaz Zuma di mana dia di podcast-nya Ari Untung, mereka bersama-sama membahas kekristenan. Lucu ya orang ini ya, yang dibahas bukannya agamanya, malah membahas agama kristen. Ya seperti biasa lah, kalau kita mendengarkan orang yang gak percaya kepada Tuhan, bahkan menolak Alkitab, bahkan tidak percaya kekristenan. Ketika bahas Alkitab, sudah pasti larinya kemana? Ya pasti menyesatkanlah. Si Ustaz Zuma ini kan suaranya saja yang terlalu besar, sehingga pada waktu dia membahas Alkitab, kelihatannya benar yang dikatakan, padahal faktanya tidak seperti apa yang dikatakan oleh Ustaz Zuma. Semua apa yang dikatakan oleh Ustaz Zuma di dalam video tersebut mengenai kekristenan, itu adalah pernyataan yang tidak benar. Nah itulah sebabnya dalam video ini teman-teman. Saya akan mengajak kita mendengarkan videonya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memberikan tanggapan kita, supaya banyak orang tidak disesatkan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Zuma. Mari kita simak video berikut ini. Judulnya adalah Zuma tidak pernah takut menjadi Apologit. Kita dengar ya. Biasanya apa sih? Pertanyaannya, Yesus Kristen, tolong sebutkan data dalam kitabmu adanya benang merah antara Kristen dengan Yesus. Mereka mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus. Pengakuan mereka ya. Tapi Bebel mengatakan bukan. Kristen itu pengikut Paulus. Kisah Prarasul 11 nomor 26. Setahun lamanya mereka tinggal di Turki, Antioquia. Murid-murid Paulus disebut Kristen. Jadi bukan Yesus justru? Bukan. Wow. Ya itulah video dari Ustaz Zuma ya. Yang mencoba mengarang bebas. Di bagian pertama dia mengatakan, Coba kasih benang merahnya antara Yesus dengan Kristen. Lalu Ari Untung memberikan pertanyaan, Kristen itu sebenarnya apa sih? Dan si Zuma bilang, Paulus itulah penyebabnya. Maka Kristen itu ada. Zuma, Zuma. Lalu dia mengutip ayat Alkitab di dalam Kisah Prarasul pasal 11 ayat yang ke-26. Teman-teman disini saya langsung ajak kita untuk melihat ayat Alkitab yang dikutip oleh Ustaz Zuma ya. Di dalam kisah para rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi pencetusnya Kristen adalah Paulus. Itu menurut Ustaz Zuma. Kita tahu ya bahwa di ayat sebelumnya itu Barnabas pada waktu Getarsus mencari Saulus dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa si Saulus itu ke Antioquia. Teman-teman, kata Kristen ini sebetulnya kata ejekan bagi mereka yang mengikut Yesus. Karena kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya di sini, para rasul itu mereka sangat-sangat bersemangat memberitakan Injil pada banyak orang. Di mana kita lihat ya misalnya, akan tetapi ada di antara kamu ada beberapa orang Siprus dan orang Kirine yang tiba di Antioquia dan berkata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka memberitakan Yesus, memberitakan nama Yesus sebagai Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka, sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Jerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Pada waktu itulah Barnabas bertemu dengan Paulus. Dan selama mereka beberapa waktu di Antioquia, disitulah pertama kali mereka disebut Kristen. Nah, sekali lagi Kristen itu memang awalnya adalah panggilan ejekan karena mereka mengikut Yesus. Tetapi kata Kristen itu sendiri menjadi identitas bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga kalau kita ditanya apa arti Kristen, arti Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus atau murid Kristus. Nah, kita dengar lagi pernyataan dari Zuma. Di mana dia menuduh Paulus. Coba kita dengar ya. Bebel mengatakan bukan. Kristen itu pengikut Paulus. Kisah Prarasul 11 nomor 26. Nah, kata Ustaz Zuma, Kristen itu pengikut Paulus. Saya minta maaf ya. Itu adalah perkataan yang bodoh yang disampaikan oleh Ustaz Zuma ya. Dari mana pula Kristen itu adalah pengikutnya Paulus? Sementara misalnya, Paulus sendiri mengungkapkan bahwa sebelum dia jadi murid Kristus, sebelum jadi Kristen, sudah ada orang Kristen sebelum itu. Misalnya ya, Di dalam Roma Pasal 16, ayat yang ketujuh. Ini Paulus sendiri mengatakan, Salam kepadamu Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama dengan aku, yaitu orang yang terpandang di antara para rasul, dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Paulus sendiri mengatakan, Salam kepada Andronikus dan Yunias. Mereka adalah orang yang terpandang di antara para rasul, dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Sebelum Paulus jadi Kristen itu, sudah ada orang Kristen. Lalu bagaimana Anda mengatakan bahwa Pauluslah dalangnya? Zuma, Zuma. Anda nggak pernah baca Alkitab dengan sesama. Anda hanya coba mencari ayat Alkitab, demi kepentingan Anda sendiri. Sementara di dalam beberapa ayat Alkitab, justru Anda tidak ketahui. Itulah kebodohannya. Teman-teman, saya akan ajak kita untuk melihatnya. Kita ingat kata Yesus di dalam Matius, pasal 16, ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini adalah awal mula perkataan Yesus yang mengatakan bahwa Yesus sendiri akan mendirikan gerejanya. Kata jemaat di situ, itu dipakai sebagai kata eklesia. Dan itulah sebabnya sebagai salah satu murid dari ke-12 rasul. Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 4, ayat yang ke-16, supaya orang Kristen tidak malu disebut sebagai Kristen. Petrus mengatakan, Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi Anda mendirikan sebagai orang Kristen, jangan malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dan di dalam 2 Petrus pasal 3, ayat yang ke-18, Petrus mengungkapkan kalimat yang sangat penting terhadap orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalakan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalakan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Petrus menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Petrus menasihati kita sebagai orang percaya, bertumbuhlah dalam kasih karunia dalam pengenalakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bayangkan murid Yesus sendiri yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lalu Anda mengotot, menyalahkan Alkitab dengan menuduh Paulus. Ustadz Zuma, kasihan sekali Anda. Ini adalah orang yang tidak mengerti Alkitab, tetapi mencoba mengais-nais dengan membahas Alkitab. Demi apa coba? Inilah pengajar palsu yang sesungguhnya. Orang yang tidak pernah belajar Alkitab, mencoba menjadi guru, mencoba menjadi pengajar Alkitab suci. Ya jadinya seperti itu. Karena itu teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Berhentilah mengikuti Ustadz Zuma. Karena dia hanya si mulut besar yang tidak ada isinya. Dia hanya berkuar-kuar, tapi kebenaran di dalamnya tidak ada. Tuhan Yesus kiranya dimuliakan dan kita sebagai murid Kristus, dan kita sebagai orang Kristen yang ikut Yesus, mari kita tetap setia ikut Tuhan kita, Yesus Kristus. karena tidak sia-sia kepercayaan kita kepada Yesus.